Apakah sudah tepat atau belum sebagai contoh artikel untuk sosiologi politik? Perspektif masyarakat pada penyalahgunaan kekuasaan pemerintah. Nah, itu apakah termasuk kajian sosiologi politik? Inovasi pelayanan. Administrasi kependudukan. Melalui kandis sebagai bentuk proses demokrasi. Tentang makna manipolitik pada masyarakat berpenghasilan rendah dalam pembelian. Fenomenanya gimana? Ini ada tiga sih sebenarnya. Yang pertama itu pengaruhnya pendidikan berada pemerintah kekuasaan pemerintah masyarakat. Selamat datang kembali di Agus dan Fauzi Ponsial. Hari ini kita sosiologi politik. Nah, ini teman-teman mahasiswa yang siap untuk menulis artikel. Tapi sebelumnya, bagaimana kabarnya? Teman-teman semuanya siap? Siap! Jadi, hari ini kita berbicara bagaimana ilmu politik tidak sebatas ilmu politik, tetapi bagaimana perspektif ilmu sosial, sosiologi. Dan, jadi tugas bagi kita adalah membuat artikel dalam pertulian ini. Jadi, ada banyak aspek mulai dari Bilkades, pengurut kepala daerah, pengurut legislatif, pengurut presiden, ada praktek yang ada di sana, para penyelenggara yang menyiapkan sampai akhir. Jadi, ada praktek yang mungkin pelanggar regulasi politik warga dan lain sebagainya. Ada juga di sana proses kontestasi yang luar biasa menghadirkan, apa ya, keadaan-keadaan pelanggaran dan lain sebagainya. Sekarang, kita mau mengupas beberapa judul artikel teman-teman, apakah sudah tepat atau belum, sebagai contoh artikel untuk sosiologi politik. Siapa yang berbeda? Wah, ini kok. Jadi, saya bisa lihat sini. Ayo, kita lihat sini. Ini satu. Nah, apa judulnya? Perspektif masyarakat pada penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan. Jadi, intinya ini ada beberapa contoh, ada beberapa, apa, lima ya, ada empat judul, dan kemudian memilih yang Perspektif masyarakat pada penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan desa. Jadi, di kasus desa, perspektif masyarakat pada penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan. Oke, jadi seharusnya tidak langsung perspektifnya. Perspektif itu adalah bisa nanti pada metode. Misalkan judulnya itu langsung kepada penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan desa. Kemudian, di situ nanti, siapa yang menjadi subjek itu perlu ditampilkan. Kemudian, kekuasanya seperti apa yang dalam kategori menarik untuk diteliti? Seperti apa? Penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan desa. Penyalahgunaan kekuasaan desa. Nah, ini, kalau kalian sebagai peneliti semuanya saja ya, maka harus tahu siapa yang menjadi sorotan dalam proses penelitian ini. Jadi, siapa sih yang mau diteliti? Dan kemudian, penelitinya dari mana? Namun, apakah perspektif seluruh masyarakat, atau cukup regulasi-kalau regulasi, maka ini termasuk sosiologi hukum. Ya, namun kalau itu hubungannya dengan parolah proses kontestasi yang ada di desa, jadi penyalahgunaan itu digunakan untuk kebutuhan kontestasi, lah itu bisa masuk. Gitu ya. Jadi, bisa tapi diperbaiki. Oke, selanjutnya, ini juga ada beberapa tulisan ini, yang dekat saja. Nah, yang mana ini? Ya, wadah. Ya, menjadikan polikota RCA di depan, tidak akan dijawabannya. Apa-apa yang memberikan kesempatan untuk orang-orang, untuk orang-orang, untuk orang-orang itu hanya diperlukan. Suaranya kurang keras. Nah, itu apakah termasuk kajian sosial lebih politik, atau? Itu bisa sebagai studi branding dirinya. Meskipun ini belum proses kontestasi, namun sebagai petahanan, incumbent, dia membranding dirinya untuk tarolah untuk berode kedua, atau untuk kontestasi-kontestasi selanjutnya. Nah, kajian-kajian seperti ini mungkin bisa mendasarkan pada kajian-kajian dahulu, ketika Pak Jokowi menampilkan sebagai milwari, atau sebagai mali muta di Solo, Gubernur DKI yang selanjutnya, luar biasa, berefek pada proses kontestasi selanjutnya. Kita masih ingat pada tahun 2019, eh, 2019, Jokowi adalah kita. Jadi, seakan-akan seluruh masyarakat itu adalah bagian dari Pak Jokowi. Itu kalau di sini, maka bisa juga. Namun, kita bukan politik ini, kita adalah sosiologi politik. Bagaimana masyarakat mempunyai pandangan atau pendapat. Oke? Oke, sama-sama. Siapa lagi? Ferdy? Oke, kita melihat pilih Ferdy. Ferdy ini judulnya asik. Apa, Fer? Kalau saya inovasi pelayanan Administrasi kependudukan Melalui kandis sebagai bentuk proses demokrasi, Pak. Oke, proses demokrasinya masuk di sosiologi politik, Tetapi kalau ngomong administrasi kependudukan melalui KKN, Ini apa? Problemnya apa? Fenomennya yang kamu lihat apa? Karena KKN ini kan sebelumnya. Apa, KKN? KKN ini kan sebelumnya. KKN ini itu, kelambit generasi. Kelambit, new generation. Apa itu? KKN ini sebenarnya adalah inovasi dari Spanbook Untuk memberikan pelayanan yang prima, Pak. Tepat awal gaya untuk pelayanan administrasi. Oke, itu di AN, di administrasi negara. Coba masukkan ke demokrasi. Masukkan ke sosiologi politik. Kalau saya bicara dulu, Pak, tentang ANP. Ini didasari pada peraturan Perwali, Pak, tentang penyelenggaraan handu hidup. Bahwa handu hidup itu penyelenggaraannya itu secara prima dan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pak, ini menjawab kebutuhan masyarakat? Oke, kalau itu digunakan sebagai awal, Instrumen menuju pemilu tarulah di akadar 2024 Untuk wali kota atau kepala daerah. Ini oke. Tetapi kalau itu sebatas administrasi, Maka itu bukan wilayah sosiologi politik. Bagaimana? Ini mas Weldy lagi mencari jawaban. Nah, ini, Pak. Nah, ini, Pak. Nah, ini. Apisal pediatur dalam mendapatkan nomor 24 tahun 2013 Untuk meningkatkan profesional menilai standar teknologi imunasi tertib dan tidak ekskrimulatif. Nah, hubungannya dengan apa namanya tadi itu proses Demokrasi. Dan ini, program ini tetap bisa mengikatkan Soal semua persisten. Tidak diskriminatif. Sedangkan sifat dari demokrasi itu tadi tidak diskriminatif. Jadi penyelamatkan. Demokrasi iya, tetapi bukan bagian dari diskriminasi. Sifatnya iya, tidak diskriminatif. Bahkan dalam hukum pun, Equality before the law pun juga masuk. Itu tidak diskriminatif. Namun, harus dipindahkan. Hari ini kita disuruh. Jadi, kalau ngomong gini, masuk ke Administrasi negara. Mungkin bisa mengarahkan kepada, Ternyata, misalkan ini sebagai modal kepala daerah, Sebagai alat politik bullying. Jadi, dia mem-branding berkait dengan administrasi kepentingan bullying. Kalau ngomong gini, Jadi, dia mem-branding di kota ini aktualisasi kepentingan bagus. KTPU, satu hari selesai. Tidak ada lain. Jadi, cara ini digunakan alat untuk meraih kekuasaan. Itu baru Sosyologi politik. Oke, begitu ya. Jadi, kita membedakan antara Sosyologi politik dan Sosyologi yang lain. Dan supaya teman-teman tidak, apa, Tidak bingung antara, Oh, ini masuk enggak, ini masuk enggak. Ini juga ada yang bagus. Bisa dilihat di laptop ini. Sebenarnya masih gambaran basicnya aja sih, Pak. Gambaran ini gimana? Jadi, mau tentang makna manipolitik pada masyarakat berpenghasilan rendah dalam pemulihan umum. Oke. Makna manipolitik Selagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Manipolitiknya masuk, maknanya masuk. Itu di mana krisisnya? Di Cidara Jawa kemarin mumpung ada Seperti konvoy dari Kusma ini, Mungkin Bapak tahu ya itu. Jadi, kemarin hari, apa ya, Beberapa minggu yang lalu. Itu belum manipolitik ya? Ini belum masyarakatnya atau itu? Iya, tapi kayak mereka itu diajak untuk ikut serta dalam konvoy itu. Oke, jadi kalau begitu bukan manipolitik. Tapi adalah keikut sertaan mereka, Makna keceritaan mereka dalam Misalkan konvoy seseorang. Karena itu belum kampanye. Berarti bukan manipolitik. Bukan manipolitik. Karena manipolitik itu terjadi pada masa tahapan kampanye. Kalau sekarang masih pendaftaran partai politik. Tapi kalau misalnya dalam konvoy itu diberi uang itu bukan manipolitik. Karena belum waktunya. Nah, sekarang adalah tinggal, Boleh itu ditulis aja, Tapi jangan manipolitik. Boleh ditulis tapi. Jadi, partisipasi. Baru hawa kasih juanjo dalam konvoy. Nah, itu kan mungkin pikiran penelitikan, Kok bisa ya terlibat? Padahal dia itu loh, Blah, 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 gitu. Kok bisa ya? Itu yang perlu dicari tahu. Jadi, saya itu penasaran juga, Pak. Mereka itu memang kenai itu sebagai apa? Sebagai swap atau sebagai tangguan. Oke. Silahkan dicari. Yang pasti, Belum waktunya politik luar. Oke. Oke, terima kasih. Nah, ini juga bagus. Diat di laptop ini. Nah, judulnya apa? Ini saya bingung antara dua sih, Pak. Tapi sama-sama tentang Ormawa. Ormawa, ini gimana-gimana-gimana. Iya, Ormawa Pampus. Jadi, yang pertama itu pengaruh organisasi kemahasiswaan Dalam perilaku politik partai mahasiswa. Yang kedua, pengaruh organisasi kemahasiswaan Dalam pemilihan umum raya. Ini kapan? Yang 2021. 2021. Fenomenanya gimana yang terjadi? Yang terjadi. Antara, misalnya antara tiap partai kan pasti ada. Ini, ya kan Pak. Ada calonnya gitu, Pak. Oke. Jadi, saya mau melihat saja Pengaruhnya partai itu sampai seberapa buat Apakah berefek terhadap kemenangan? Oke, bagus. Oke. Oke, terakhir. Terima kasih, ini sudah lanjut. Terakhir ini, kita lihat. Terakhir. Ini ada tiga sih sebenarnya. Yang pertama itu pengaruh tingkat pendidikan Terhadap partisipasi politik masyarakat. Terus yang kedua ini ada pengaruh Makanya calonnya pengatih besar Pengaruh sosial media Yang kedua dimana ini? Di ininya wajibnya belum berpikir Enggak, ada enggak? Jadi, sebuah penelitian itu berawa dari sebuah fenomena Atau sebuah kasus Itu terjadi enggak? Kalau terjadi bagus Terjadi, sifat di kota Tangerang, jadi Jadi, Jadi, mau ke Tangerang untuk penelitian? Ya, kalau dia saya jadi kata-kata Oke. Oke, bagus. Nomor dua, bagus. Lanjut. Teman-teman, itulah beberapa contoh yang bisa digunakan Untuk bagaimana kalian membuat judul dalam sosiologi politik Dan ini juga mungkin berlaku untuk menakbih lain Apakah sosiologi agama, sosiologi hukum, ataupun lainnya Yang pasti, pertama Harus ada fenomena yang kalian mau teliti Atau minimal kasus Yang dihubungkan dengan sosiologi politik Darulah karena ini adalah sosiologi politik Kemudian yang kedua adalah Pastikan informannya Tentu dengan siapa Jadi, kalau kalian mau meliti, oh, gak ada informannya Atau dalam bahasa, apa namanya, bahasa kuantitatif Tidak ada respondennya Apakah, kalau analisis framing Jadi, kita hanya, apa namanya, terkait dengan media sosial misalkan Terkait dengan penyelam Itu juga boleh Persyaratannya pertama adalah kalian memahami pada teori yang bersangkutan Kemudian yang kedua adalah memastikan bahwa terjadi hal yang itu sebagai framing Alat sebagai framing Contoh kalian, baik-baik-baik menang Namun dalam perjalanannya Kalian bisa melihat bahwa Pengbelokan framing itu terjadi Namun itu pada sosiologi hukum Kalau sosiologi politik Kalian juga harus melihat pada tema-tema politik yang ada Baik mulai dari level pemilihan kepala daerah RT pun boleh Level kepala desa Sampai pemilihan presiden Semoga bermanfaat Semoga kalian semuanya Baik yang di kelas ini Itu bisa membuat semua judul dengan baik Nanti bisa membuat menghasilkan artikel dengan baik Begitu juga yang di luar Bagaimana membuat judul sebuah karya Sosiologi politik Endingnya nanti Kalian bisa membuat skripsi dengan mudah Semoga bermanfaat Like, subscribe, comment, and share Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa